Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 Kelas perikanan B Akan menjelaskan mengenai Danau Tauti Dimana dari kelompok 4 Terdiri dari Gifari Azana NPM 047 Pauzan Siddiq NPM 067 Zahra Syafa NPM 076 Valenda NPM 079 Dan Azahra Isalamiyati NPM 082 Danau Tauti merupakan Dengu terbesar kedua di Indonesia Yang terletak pada Ketinggian 293 meter Danau ini memiliki Luas sebesar 56.108 hektare Dengan bentuk Hampir segitiga Dan dengan Kedalaman maksimum Kurang lebih 203 meter Subsat dasar Danau Tauti Terdiri dari Batu kerikil Lumpur Dan juga pasir Pada mesin penghujian dan kemarau Variasi level air tahunan Kurang lebih 92 cm Dan variasi volume air tahunan Kurang lebih 515 juta meter kubik Berikut merupakan Kenampakan Danau Tauti Melalui citra satelit Yang terletak Di Pulau Sulawesi Untuk letak geografis Danau Tauti ini sendiri Berlokasi di Kecamatan Tauti Kabupaten Luhu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Dengan titik koordinat 2 derajat 45 menit 0 detik Lintang Selatan 121 derajat 30 menit 0 detik Bujur Timur Jenis tubuh air Danau Tauti ini sendiri Merupakan Danau tektonik Atau danau yang terjadi Akibat Adanya penurunan Muka bumi Yang menyebabkan Terjadinya Pergeseran Atau patahan Pada kulit bumi Nah ini Biasanya terjadi Akibat gempa bumi Untuk luas area permukaannya Mencapai hingga 561,1 km persegi Dengan kedalaman maksimal 203 meter Untuk kecerahan air Mencapai hingga 22 meter Dan tinggi permukaan Air mencapai Hingga 293 meter Danau Tauti Adalah salah satu Danau yang terdapat Di wilayah kompleks Malili Kabupaten Luhu Timur Kompleks danau ini Terdiri dari Danau Matano Mahalona Masapi Dan Watoa Ketika danau Yaitu Matano Tauti Dan Mahalwa Membentuk suatu Kaskade Danau Matano Terletak di bagian Hulu Danau Mahal Yang ada di bagian Tengah Dan Danau Tauti Di bagian Ilya Ketika danau Tersebut Berada di suatu Paparan Atletik Yang kaya Dengan material Besi Nickel Dan Loger berat Sumber air Danau Tauti Berasal dari 26 sungai Sebagai indet Danau Dan dikeliling Oleh hutan Air dari Danau Tauti Mengalir Melalui sungai Lorna Dan bermuara Ke Teluk Bune Hasil kajian Kondisi daerah Tangkapan Tangkapan Air DTA Kompleks Danau Mandiri Menunjukkan Bahwa Telah terjadi Alih Fungsi Hutan Menjadi Lahan Pertanian Dan Pertambangan Yang diberikan Berdampak Pada Ekosistem Danau Berupa Peningkatan Aliran Pemukaan Disebut Juga Ranoff Dan Erosi Konsekuensi Perubahan Lahan Hutan Menjadi Lahan Pertanian Akan Meningkatkan Pasukan Hara Keperayaan Sebagai Sisa Dari Aktivitas Perayaan Tersebut Terdapat Juga Kegiatan Perikanan Di Danau Terutih Terutama Kegiatan Penangkap Ikan Yang Dipacu Oleh Peningkatan Jumlah Penduduk Nela Ekonomis Dan Efektivitas Alat Yang Tersedia Untuk Pelayan Danau Terutih Merupakan Perayaan Enemik Untuk Ikan Ikan Dari Jendera Paraterina Lusogobius Termaterina Demogenis Gelogobius Orizais Dan Torminanga Adanya Kegiatan Di Sekitar Danau Seperti Pertambangan Nikel Pemukaan Hutan Penembaran Kayu Dan Industri Pengerjaan Kayu Berpotensi Menimbulkan Tingkat Pencemangan Perairan Yang Juga Berdampak Terhadap Kualitas Perairan Demikian Pula Penurunan Kualitas Jengkungan Yang Disebabkan Oleh Beberapa Kegiatan Di Daerah Tangkapan Air Dan Dalam Perairan Itu Sendiri Akan Berdampak Terhadap Terjadi Penangkalan Dan Penurunan Kualitas Perairan Hal Tersebut Tentunya Dapat Berdampak Terhadap Danau Tersendiri Dan Bila-bila Dibiarkan Maka Danau Tersebut Dapat Terjemah Untuk Mengetahui Bagaimana Kualitas Perairan Danau Tauti Pada Kondisi Dekat Ini Kami Menilik Dari Dua Jurnal Yang Pertama Sebagai Perbanding Adalah Jurnal Yang Dipublikasi Pada Tahun 2006 Yaitu Biolimnologi Danau Tauti Selawesi Selatan Yang Ditulis oleh Andri Warsa Dan Jurnal Kedua Adalah Karakteristik Beberapa Parameter Tropik Berayaan Kompleks Denorma Lili Selawesi Selatan Yang Ditulis oleh Trish Journal Denorma Jurnal Ini Menilik Dari Lima Stasiun Meliputi Satu Inlet Tiga Outlet Dan Satu Outlet Yang Penelitiannya Dilakukan Pada September 2016 Dan 2017 Kejenihan Danau Tauti Adalah 8,8 Sampai 19,8 Meter Kejenihan Perairan Kompleks Ini Dapat Diterima Konsentrasi Kelimpaan Chlorofil Sebagai Gambaran Tingkat Keseburannya Untuk Suhu Dalam Danau Tauti Ini Cukup Konstan Berada Pada Suhu 28 Sampai 31 Derajat Celcius Dan Tingkat Kesamaan Atau PH Perairan Cinderung Basah Yaitu Di bawah Dari 7 Untuk Konduktivitas Perairan Menilai 0,114 Sampai 0,142 Dan Wilayah Evotik Itu Berkisar Di antara Kedalaman 46 Meter Untuk Zona Sendiri Merupakan 23% Dari Keseluruhan Total Denal Danau Danau Tauti Merupakan Danau Yang Tergolong Kedalam Oligomiktik Sehingga Kondisinya Relatif Norma Atau Konstan Pada permukaan Namun Dapat Mengalami Stratifikasi Secara Termal Terutama Pada Musim Musim Tertentu Seperti Musim Kemara Selanjutnya Saya akan Menjelaskan Jurnal Yang ditulis oleh Wijaya etal Pada tahun 2009 Dimana Pada jurnal ini Dilakukan Pengukuran Pada Kedalaman 0 Hingga 20 Meter Dengan Mengukur Kadar Oksigen Terlarut Dalam Botol Gelap Dan Terang Pengukuran Produktivitas Primer Di Perairan Danaut Dilakukan Sebanyak 3 kali Survei Dengan 6 Stasiun Penelitian Hasil Yang Didapatkan Pada Survei 1 Menunjukkan Nilai Tertinggi Yaitu Pada Angka Pada Nilai 3,487 Gram Kalori Per Meter Kubik Perhari Dan Yang Terendah 0,823 Gram Kalori Per Meter Kubik Perhari Dengan Nilai Rata-rata Survei Hari Kesatu Dari 6 Stasiun Adalah 1,872 Gram Kalori Per Meter Kubik Perhari Selanjutnya Untuk Hasil Survei 2 Dan 3 Menunjukkan Nilai Produktivitas Primer Lebih Rendang Dibandingkan Dengan Survei Hari Pertama Dengan Survei Kedua Memiliki Nilai Tertinggi 2,034 Gram Kalori Per Meter Kubik Perhari Dan Nilai Terendah 0,318 Gram Kalori Per Meter Perhari Dan Rata Ratanya 0,877 Gram Kalori Per Meter Kubik Perhari Untuk Survei Yang Ketiga Itu Didapatkan Hasil Tertinggi Yaitu 0,942 Gram Kalori Per Meter Kubik Perhari Dan Terendah 0,698 Gram Kalori Per Meter Kubik Perhari Dan Rata Ratanya 0,794 Gram Kalori Per Meter Kubik Perhari Berdasarkan Data Yang Di Atas Dapat Ditarik Kesimpulan Bahwa Kondisi Kesuburan Perairan Pada Saat Airnya Surut Kesuburan Atau Kelimpahan Kelimpahan Pada Tahun September September Tahun 2018 Berkisah Pada 0,141 Sampai 0,716 Gram Per Meter Kubik Dan Tahun September 2017 0,233 Sampai 0,457 Regam Per Meter Kubik Hal Ini Menunjukkan Bahwa Barahan Pada Danau Tauti Merupakan Barahan Olicotrophic Atau Tergolong Dalam Barahan Yang Tidak Subur Atau Dalam Kata Lain Belum Tercemar Dari Kelimpahan Yang Telah Disebutkan Sebelumnya Konsensrasi Kelimpahan Tertinggi Ditemukan Pada Kedalaman 44 Meter Yaitu Sekitar 1,20 Yut Mikrogram Per Liter Terje